Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah balik lagi di channel aku Dan aku ucapin terima kasih juga untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku Jadi langsung aja untuk hari ini itu aku mau nge-review produk dari merknya Purbasari Yaitu ada lulur mandi susu Purbasari Jadi untuk packagingnya itu dia seperti ini Jadi untuk dasarnya itu warnanya putih dan disini ada kayak gambar putri kayak gitu ya Dan ditulis Purbasari lulur mandi susu Dan untuk logo halnya ini bagian depan jadi kelihatan banget ya Untuk bagian belakangnya disini sudah ada deskripsi lengkapnya Jadi memang untuk packagingnya itu tidak ada boxnya Disini ditulis Purbasari lulur mandi susu membersihkan dan melembabkan kulit Membantu pertumbuhan atau regenerasi sel baru membuat kulit tampak halus dan lebih cerah Terus ditulis juga kalau mengadung ekstrak susu Alantoin dan juga mengandung butiran dan juga ada butiran scrubnya Terus untuk cara pakenya disini tuh gosokkan merata ke seluruh tubuh bilas dengan air Dan untuk hasil maksimal gunakan setiap mandi sebagai pengganti sabun Jadi kalau misalnya kalian udah pakai lulur ini Jadi gak perlu lagi yang namanya pakai sabun gitu ya Terus teman-teman disini untuk produk Purbasari lulur mandi susu ini Dia tuh udah aman banget Disini sudah ada bepomnya Sudah ada barcode-nya juga bagian sini Dan sudah ada tadi aku bilang ya Sudah ada logo halalnya juga Terus diproduksi dari PT Gloria Origita Cosmetics Untuk isinya disini tuh kalau gak salah tadi 200ml Aku lihat oh ya 200g untuk isinya Dan harganya tuh lumayan terjangkau Harganya cuma Rp15.000 aja Jadi disini aku kasih lihat dulu ya Untuk teksturnya Jadi untuk teksturnya dia itu kayak gini Jadi dia itu ada sekeratnya gitu ya Seperti yang dibilang tadi di deskripsinya Dia itu ada sekeratnya Dan disini itu sama sekali gak ada rasa panas Pas ditempelin ke tangan Dan ini untuk harumnya Walaupun dia namanya itu lulur mandi susu Itu gak ada sama sekali rasa harumnya susu itu gak ada Gak ada kecium kayak harum-harum susu itu gak ada Dan ini menurut aku wangnya itu kayak mirip hand body sih Jadi sekarang disini aku mau coba pakai dulu ya Ke tangan aku sebelah kanan Dan aku coba aplikasikan Jadi disini dia itu Scrubnya kerasa banget menurut aku Terus dia kayak agak besar-besar sih Scrubnya Yang penting kalian kalau pakai Jangan sampai keras-keras gosoknya Kayak gitu Jadi pelan-pelan aja kayak gini Terus Dia itu Harumnya lumayan kayak kuat kayak gitu Jadi disini aku nge-reviewnya cuma di tangan aja ya Jadi dia perintahnya tadi itu harus digosokkan ke seluruh tubuh Dan ini aku cuma review di tangan Jadi pas aku gosok seperti ini Tadi itu gak ada perintahnya ya Kalau harus didiam dulu selama berapa menit Biasanya kalau lulur kayak model mandi kayak gini kan Kalau biasanya itu untuk cara pakainya itu harus digiamkan dulu selama berapa menit Tapi kalau untuk yang perbasan ini enggak Dan perintahnya itu dibalurkan terus digosok kayak gitu Dan aku coba tadi-tadi ngegosok Disini sampai kayak si lulurnya itu agak kayak mengering Dan disini itu malah enak banget pas agak mengering Terus pas digosok gitu Jadi kayak kotoran di tangan aku itu kayak keangkat semua gitu Dan sekarang aku mau coba untuk bersihin dulu ya Pakai air Jadi seperti ini untuk hasilnya Setelah aku bilas tadi pakai air bersih Dan untuk hasilnya agak kelihatan ya Disini kayak lebih cerah gitu Dan lebih aku kerasa kayak lembut banget hasilnya Dan ini halus banget Terus aku kerasa kayak lebih bersih aja gitu Walaupun untuk hasilnya gak begitu kelihatan beda banget ya Cuma rasanya jelas beda banget sama tangan yang belum aku pakai Karena disini aku ngerasa ya Untuk yang setelah aku pakai ini Rasanya tuh lebih lembab Lebih lembut dan juga kayak lebih bersih juga Dan untuk tangan yang belum aku pakai ya Rasanya tuh kayak masih Tidak sebersih tangan yang aku setelah pakai gitu Dan menurut aku ini kalau untuk tingkat kecerahannya Gak langsung kayak kelihatan langsung ya Cuma kelihatan disini agak lebih bersih sedikit gitu Terus untuk lainnya Tadi itu apa ya Tadi itu dia itu bisa untuk membersihkan dan melembabkan kulit Ini menurut aku betul banget untuk klaimnya Untuk membersihkan dan melembabkan kulit Aku ngerasa juga gitu Karena aku seperti bilang tadi ya Pas setelah aku pakai Tangan aku itu ngerasa aku lebih bersih Dan juga kayak lebih lembab juga Terus disini membantu pertumbuhan regenerasi sel kulit baru Karena disini dia itu mengandung sekerapnya Jadi kayak bisa mengangkat sel-sel kulit mati juga Terus membuat kulit tampak halus dan lebih cerah Kalau untuk lebih cerah mungkin belum begitu kelihatan Tapi ada kayak cerah sedikit Maksudnya itu kayak bersih sedikit gitu Cuma gak terlalu kayak cerah banget itu enggak Terus untuk tampak halus ini betul banget Kulit aku itu ngerasa pas setelah pakai itu kayak lebih kehalus gitu Dan untuk teman-teman kalian yang mau beli lulur mandi susu dari Purbasari ini Kalau aku ya aku beli di supermarket deket rumah aku Mungkin kalau di kota-kota kalian udah ada ya Cuman kalau untuk merek Purbasari biasanya itu ada Kayak di toko-toko kayak gitu Terus apalagi di online shop banyak banget Dan disini aku lebih sukanya itu Dia packagingnya itu modelnya kayak body lotion gitu Jadi menurut aku itu kayak lebih simple gitu loh Tinggal buka tutupnya aja Karena dia modelnya kan flip top kayak gitu Kalau biasanya kan kalau lulur mandi itu Pakainya itu kayak tub kayak gitu ya Dan harus puter-puter tutupnya Terus harus pisahin sama tubnya Terus pakai gitu Kalau ini enggak kita tinggal pencet aja keluar gitu Jadi untuk teman-teman Sepertinya kalian suka apa enggak Untuk lulur mandi dari mereknya Purbasari Yang lulur mandi susu Semoga bermanfaat ya Review aku untuk teman-teman semua Dan semoga suka sama reviewnya Jadi sekian video dari aku Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tau video aku berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax